Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di Tafsir Al-Misbah Episode ke-30 hari ini teman-teman Hari terakhir dari bulan suci ramadhan Dan mudah-mudahan semua pelajaran dan perjalanan selama ini Sudah membawa manfaat dan sudah dipraktekan Tetapi mari juga bersyukur bahwa kita masih dapat kesempatan satu hari lagi Satu hari lagi bersama saya Najla Syihab Dan ada Abi Muhammad Quresh Syihab Abi, episode terakhir kita hari ini membahas Quran Surah At-Tahrim Hadir juga bersama kita, bintang tamu khusus Ada Teh Syahrini yang hadir lewat jarak jauh Assalamualaikum Teh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Seneng Teh bisa ikut sampai ujung ini Alhamdulillah Teh Syahrini Alhamdulillah berasa banyak ilmu dan pelajaran Terutama untuk kami berdua Yang baru saja mengarungi bahas rumah tangga Kemudian juga banyak titipan pesan dari semua teman-teman Yang sering menonton Metro TV khususnya Taksir Al-Misbah Jangan ada di bulan puasa saja katanya Subuh-subuh berikutnya biar kita bangun Waduh, kalau yang tidak di bulan Ramadan Harus didampingi Teh Syahrini setiap hari ini Jangan-jangan supaya yang nonton juga makin semangat Terima kasih Teh sudah bergabung hari ini Dan juga teman-teman semua yang bergabung melalui aplikasi video conference Dan tentunya juga Anda pemirsa semua di rumah Yang insya Allah berkumpul bersama keluarga untuk sahur terakhir di Ramadan hari ini Kita mulai Abi, pembahasan mengenai ayat 9 sampai dengan ayat 12 Penutup dari Quran Surah At-Tahrim Ayat lalu berbicara tentang bagaimana bersikap dalam rumah tangga bersama istri Anjuran untuk mendidik keluarga Abi Nah apa lanjutan-lanjutan dari ayat-ayat itu dalam urayan kali ini? Silahkan Abi Iya Auzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ayat 9 ini memerintahkan Nabi Dan tentunya umatnya Firman Allah Ya ayyuhan Nabi Jahidil kuffara wal munafiqin Wa ghluz alaihim Wa ma'bahum jahannam Wa bi'sal masir Wahai Nabi Berjuanglah Sekuat kemampuan kamu Kerahkanlah Semua tenaga dan fikiran kamu Menghadapi orang-orang kafir Dan orang-orang munafiq Orang kafir yang dimaksud disini Semua yang durhaka Secara khusus Disebutkan Dari yang durhaka yang kafir itu Adalah orang-orang munafiq Wa ghluz alaihim Ini Biasa Disalah fahami Diterjemahkan Bersikap kasar lah Terhadap mereka Itu juga ada ayat Waladhi nama'ahu Asyidda'u alal kuffar Ruhama'u bainahum Itu juga Nabi dilukiskan Orang-orang yang bersama beliau itu Asyidda' Bersifat keras Kepada Kepada orang-orang kafir Dan saling kasih berkasih Kita ingin Memahami Apa yang dimaksud dengan Perintah Wa ghluz Apakah itu bersikap kasar Atau bersifat tegas Kita akan melihat Bahwa Sekian banyak Ayat Al-Quran Yang Memerintahkan Nabi Bahkan Nabi-Nabi yang lain Untuk Berucap-ucapan Yang tepat Berucap-ucapan Yang sesuai Bahkan Berucap-ucapan Yang lemah-lembut Kepada fir'aun sekalipun Karena itu Kita tidak ingin Memahami Ayat ini Dalam arti Bersifat kasarlah Kepada mereka Sekian banyak Orang-orang kafir Dan munafik Yang diperlakukan Nabi Secara lemah-lembut Untuk Mengundang Simpati mereka Bahkan kita tahu Di dalam Al-Quran Dalam Pembagian Zakat itu Ada yang Dinamai Al-Mu'alla Faqlubuhum Orang-orang Yang dijinakkan Hatinya Nabi Bersabda Tidak ada Sesuatu Yang Dibarengi Dengan Kekasaran Kecuali Kekasaran Itu Menambah Dia buruk Dan tidak Ada sesuatu Yang dibarengi Dengan Kelemah-lembutan Kecuali Dengan Kelemahan Lembutan Sesuatu Menjadi Lebih baik Jadi justru Upaya-upaya Ini Adalah Upaya-upaya Untuk Berteguh Konsisten Dalam Kelemah-lembutan Pada saat Menghadapi Kaum-kaum Itu juga Sebabnya Sejak dini Nabi Diperingatkan Kalau kamu Berucap Kasar Hatimu Keras Itu yang Ada di Sekelilingmu Akan Menarik Diri Tidak akan Lagi bersama Kamu Justru Makin Menjauhkan Justru Makin Menjauhkan Pada saat Kita Menggunakan Kekerasan Apalagi Pesan Yang lain Yang kita Ingin Garis bawah Yang kedua Bahwa Kata Jahid Disini Bukan Dititik Beratkan Pada Mengangkat Senjata Salah Satu Yang Dititik Beratkan Itu Adalah Berjuang Menghadapi Gejolak Napsu Ketika Menghadapi Orang-orang Yang Tidak Sejalan Dan Menentang Islam Satu Hal Yang Abi Ingin Garis Bawah Dewasa Ini Kita Sering Mendengarkan Pelecehan Terhadap Islam Ada Karikatur Tentang Nabi Muhammad Yang Melecehkan Ada Yang Membakar Quran Ada Yang Memaki-maki Dan sebagainya Bagaimana Tuntunan Al-Quran Menyangkut Hal tersebut Kita Baca Al-Quran Sejak Dini Sejak Dua masa Nabi Muhammad Sudah Berkata Kalau Kalau kamu Sabar 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 Berarti Bukan Lemah Sabar Itu Sifat Kuat Betul Sabar Bagaimana Sabar Tenang Menghadapinya Beri Kesempatan Dia Untuk Berfikir Siapa Tahu Dia Insaf Sekian Banyak Yang Pernah Melecehkan Islam Termasuk Itu Pengarang Video Yang Namanya Fitnah Itu Masuk Islam Jadi Sabar Menghadapi Mereka Jangan Berapi Jangan Melakukan Tindakan Tindakan Yang Bisa Merugikan Sabar Supaya Mereka Mempunyai Kesempatan Untuk Berfikir Dan Juga Sabar Sampai Engkau Mempunyai Kekuatan Untuk Menindak Mereka Jika Perlu Jadi Menghadapi Dengan Kesabaran Itu Juga Bagian Dari Jihad Bukan Hanya Sekedar Berjihad Dengan Senjata Mudah Mudahan Kita Bisa Melakukan Itu Teman Teman Berjihad Dengan Kesabaran Dengan Hati Dengan Lisan Dengan Seluruh Jiwa Dan Kemampuan Kita Jangan Kemana Mana Kita Masih Akan Membahas Ayat Ayat Surah At-Tahrim Tetap Di Tafsir Al-Misbah Istri-istri Yang Durhaka Itu Adalah Istri Nabi Nuh Dan Istri Nabi Luh Terima kasih Semua yang masih Menyaksikan Tafsir Al-Misbah Begitu Banyak Pesan Pesan Begitu Banyak Tuntunan Yang Sudah Kita Pelajari Bersama Ayat Ayat Lalu Mengajarkan Soal Pendidikan Kepada Pasangan Kepada Anak Memerintahkan Orang-orang Beriman Untuk Mengikuti Tuntunan Dan Juga Bagaimana Kita Bersikap Terhadap Orang-orang Munafik Dan Kafir Mari Kita Lihat Ayat Berikutnya Ayat Kesepuluh Dari Surah At-Tahrim Silahkan Abi Baik Kita Lihat Allah Membuat Perumpamaan Perumpamaan Yang Pertama Menyangkut Istri-istri Yang Durhaka Nanti Perumpamaan Yang kedua Menyangkut Istri-istri Yang Istri-istri Yang Durhaka Itu Adalah Istri Nabi Nuh Dan Istri Nabi Lut Istri Nabi Nuh Menurut Sementara Ulama Itu Ikut Selamat Dalam Perahu Tetapi Ketika Sudah Sampai Di Daratan Setelah Sekian Lama Dia Durhaka Pada Suami Kalau Istri Nabi Lut Itu jelas Ada urayannya Dalam Al-Quran Istri Nabi Lut Ini Tidak Percaya Pada Nabi Lut Bukan Bukan Hanya Tidak Percaya Tetapi Juga Mendukung Para Masyarakat Yang Melanggar Ketentuan Agama Serta Melanggar Tabiat Kemanusiaan Saya mau berkata Apa ya Sekarang Itu Ada orang-orang Yang melegalkan Hubungan Antara Sesama Jenis Oleh Al-Quran Itu Dilarang Itu Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Tabiat Kemanusiaan Itu Dianggap Penyakit Sehingga Perlu Diobati Sehingga Perlu Dicegah Terjadinya Dari Sini Mestinya Istri Nabi Lut Ini Membantu Suaminya Untuk Mencegah Itu Tetapi Justru Sebaliknya Dia Mendorong Masyarakatnya Untuk Melakukan Itu Bahkan Memberitahu Ini ada Tamu Ini Contoh Dua Orang Suami Disini Tidak Dinamai Oleh Ayat Ini Dua Orang Nabi Dinamainya Abda ini Dua Orang Hamba Allah Dari Hamba Dua Contoh Dari Hamba Sampai Sekarang Masih Bisa Saja Ada Hamba Allah Yang Ini Contoh Keduanya Kita ingin Garis bawahi Tidak Memaksa Isterinya Memeluk Agamanya Bebas Bebas Yang Dikecam Bahwa Dia Tidak Mendukung Suaminya Bukan Hanya Itu Bahkan Mendukung Orang Orang Yang Tidak Sejalan Dengan Tuntunan Agama Dan Tuntunan Kemanusiaan Dia Dicegak Maka Apa Itu Contoh Yang Pertama Di Contoh Pertama Ini Bi Jadi Allah Langsung Memberikan Ancaman Untuk Istri Nabi Nuh Dan Nabi Lut Ini Untuk Masuk Ke Neraka Begitu Besar Kecamannya Dan Ancamannya Kepada Dua Perempuan Ini Ella Ingin Kasih Kesempatan Ke Teh Syarini Pasti Mungkin Ada Pelajaran Yang Relevan Teh Atau Komentar Dan Pertanyaan Mengenai Istri Istri Nabi Yang Di Ayat Ini Disebut Sebagai Istri Istri Orang Soleh Sehingga Ini Mungkin Apakah Kesalahan Para Nabi Yaitu Nabi Lut Dan Nabi Nuh Ini Dapat Mengurangi Siktaan Istri Istrinya Yang Durhaka Kelas Jika Tidak Mengapa Demikian Terima Kasih Teh Pertanyaannya Penting Jadi Ini Adalah Istri Istri Yang Berhianat Yang Durhaka Tetapi Suami Suaminya Soleh Soleh Bahkan Nabi Dalam Kasus Nabi Lut Dan Nabi Nuh Atau Mungkin Dalam Kasus Kita Sehari Hari Juga Sekarang Kalau Ada Istri Yang Seperti Itu Mungkin Nggak Kesolehan Suami Menyelamatkan Istri Atau Mengurangi Di Diskaun Dosanya Di Kehidupan Sehari Hari Banyak Relevansinya Dengan Kajian Hari Ini Para Suami Yang Soleh Ketika Istrinya Durhaka Ternyata Allah Sudah Menjanjikan Ganjaran Yang Luar Biasa Ya Bi Ya Kepada Suami Yang Saleh Dan Istri Istrinya Juga Langsung Mendapat Kecaman Dari Allah Siksa 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 Meraka Masya Allah Ya Betul Bagaimana Kita Menyikapi Ini Di Disini Jelas Kalau kita Baca Ayat Ini Tadi Saya Tidak Sempat Jelaskan Kita Baca Keduanya Keduanya Mengkhianatinya Baru kita Baca Sedikitpun Mereka itu Tidak dapat Memberi Pertolongan Memberi Bantuan Meringankan Sesuatu Dari mereka Terhadap Ketetapan Allah Dan Ketetapan Siksa Allah Jadi Tidak Bisa Menolong Sama Sekali Tidak Bisa Menolong Itu Pernah Disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Keluarga Beliau Kepada Putri Beliau Saya Tidak Dapat Membantu Kalau Berdosa Seandainya Dia Berdosa Lantas Tobat Suaminya Memohonkan Ampun Bersama-sama Memohon Ampun Maka Kemungkinan Besar Akan Diampuni Atau Diringankan Allah Tapi Ini Persoalannya Dia Memang Sampai Mati Tidak Berdosa Jadi Tidak Bertobat Tidak Ada Upaya Yang Menunjukkan Penyesalan Dan Sama Sekali Terus Sengah Terus Berpaling Dan Terus Dalam Keburukan Sampai Akhir Hayat Inilah Yang Menyebabkan Pada Akhirnya Ikatan Darah Ikatan Persahabatan Ataupun Ikatan Pernikahan Tidak Akan Bisa Menolong Perempuan Perempuan Jangankan Istri Anak Pun Begitu Anak Pun Begitu Nabi Noah Dijanji Oleh Allah Akan Ada Banjir Besar Engkau Dan Keluar Gamu Akan Diselamatkan Tapi Anaknya Yang Durhaka Tidak Tidak Diselamatkan Allah Jadi Tidak Bisa Dibantu Betul Ini Peringatan Yang luar Biasa Untuk kita Semua Yang seringkali Mengandalkan Hal-hal Yang sesungguhnya Tidak Bermanfaat Dan Tidak Tidak Membantu Kita Selama Kita Tidak Mengikuti Tuntunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-mana Teman-teman Kita Akan Lanjutkan Urayan Ayat-ayat Berikutnya Tetap Di Tafsir Al-Misbah Di Dalam Al-Quran Ada Juga Diteritakan Tentang Fir'aun Dan Istrinya Yang Menyelamatkan Nabi Musa Alhamdulillah Hirobil Alamin Masih Ditafsir Al-Misbah Di episode Ketiga puluh Teman-teman Hari ini Membahas Quran Surah Tahrim Kita Sedang Mendiskusikan Ayat 9 Sampai Dengan Ayat 12 Nanti Ella Ingin Mulai Dengan Pertanyaan Lain Dari Teman-teman Yang Sudah Ikut Hadir Di Aplikasi Video Conference Bersama Kita Sejak Awal Tadi Silahkan Mbak Atau Mas Ada Yang Ingin Bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Saya Terkait Tentang Perintah Untuk Berjihad Kepada Orang-orang Musyrik Dan juga Munafikin Terlepas Bagaimana Kemudian Makna Jihad Itu Yang Menarik Adalah Kenapa Kemudian Labat Al-Munafikin Ini Digabung Dengan Labat Al-Musyrikin Sebelumnya Adakah Kemudian Ini Ada Kesamaan Antara Orang-orang Musyrik Dan juga Orang Munafikin Mungkin Itu Pertanyaan Dari Saya Prof Terima Kasih Terima Kasih Pertanyaannya Ingin Mengelaborasi Ayat Kita Yang Tadi Yang Di Awal Ayat Sembilan Mensejajarkan Orang-orang Munafik Dengan Orang-orang Kafir Apakah Ini Berarti Kedudukannya Sama Jihad Atau Perlawanan Kita Terhadap Mereka Seharusnya Sama Atau Bagaimana Sesungguhnya Penjelasan Al-Quran Mengenai Dua Kelompok Sisi Pembangkangan Kepada Tuhan Tetapi Tingkat Pembangkangan Itu Keadaan Mereka Itu Bisa Berbeda Beda Kita Pernah Terangkan Bahwa Orang Munafik Itu Bertingkat Tingkat Ada Munafik Yang Sebenarnya Lebih Muruk Daripada Orang Musyrik Karena Apa Orang Musyrik Itu Terang-terangan Orang Munafik Itu Menyembunyikan Kebencian Tapi Ada Juga Munafik Yang Lebih Rendah Dari Itu Dia Tetap Percaya Tetapi Tidak Mengamalkan Tuntunan Agama Dia Salat Tapi Malas Itu Juga Munafik Tingkatnya Lebih Rendah Nah Sekarang Berjihad Menghadapi Mereka Itu Jihad Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Situasi Dan Sasaran Jangan Gunakan Cara Anda Berjihad Kepada Orang Kafir Yang Musyrik Dengan Berjihad Kepada Orang Munafik Yang Tingkat Kemunafikannya Lain Nabi pun Tidak Pernah Membunuh Munafik Tetapi Dalam Konteks Musyrik Yang Memerangi Nabi Pernah Berperang Dengan Mereka Mengangkat Senjata Pernah Membunuh Seorang Musyrik Jadi Sudah Sudah Beda Jadi Harus Disesuaikan Dengan Sasaran Disesuaikan Dengan Waktu Disesuaikan Dengan Tempat Bukan Setiap Saat Mengangkat Senjata Tidak Bukan Setiap Saat Maki Tidak Lihat Situasinya Bersikaplah Kepada Mereka Sesuai Kemaslah Dan Upayakan Agar Sikap Anda Mengubah Sikap Mereka Dari Melawan Menjadi Teman Terima Kasih Mari Kita Lanjutkan Pembahasannya Ayat 11 dan 12 Berbicara Tentang Kelompok Perempuan Yang Berlawanan Dengan Istri Nabi Lut Dan Nabi Nuh Tadi Perempuan Luar Biasa Ketaatannya Orang Orang Yang Beriman Wahai Wanita Wanita Yang Beriman Ini Ada Contoh Yang Baik Kalau Kebetulan Suamimu Durhaka Apa Yang Harus Kamu Lakukan Kita Baca Ayat Ini Darab Ya Allah Buatkanlah Untukku Istana Di Sorga Apa Maknanya Hidup Di rumah Bersama Fir'au Tidak 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 Menyenangkan Saya Ingin Pindah Dari rumah Ini Tapi Saya Tidak Pindah Kekuasaan Saya Tidak Pindah Kekuatan Saya Dibawa Seorang Tirani Sebelum Saya Lanjut Fir'aun Itu Adalah Gelar Penguasa Mesir Ada Istrinya Tetapi Di dalam Al-Quran Ada Juga Diteriterakan Tentang Fir'aun Dan Istrinya Yang Menyelamatkan Nabi Musa Ketika Beliau Dibuang Ke laut Terus Istrinya Melihat Ini Tolong Ambil Itu Biar Kita Pelihara Dengan Baik Fir'aun Itu Bukan Fir'aun Ini Ayahnya Fir'aun Ini Jadi Dua Manusia Yang Berbeda Fir'aun Musuhnya Nabi Musa Dengan Fir'aun Yang Suami Dari Asia Yang Digambarkan Sementara Ulama Berkata Asia Ini Istri Fir'aun Ini Dari Bani Israel Bukan Orang Mesir Asli Orang Bani Israel Yang Percaya Nabi Musa Tapi Disepersunting Oleh Fir'aun Jadi Dia Memang Beriman Paling Tidak Menyembunyikan Keimanannya Ibni Indah Kabaitan Fil Jannah Saya Percaya Ada Hari Kemudian Saya Percaya Ada Sorga Saya Ingin Berada Di Sorga Itu Karena Istanaku Dengan Fir'aun Bukan Sorga Terus Ada Ada Dua Yang Dimintanya Selamatkan Aku Dari Fir'aun Dan Selamatkan Juga Aku Dari Amal Perbuatannya Jadi Sosoknya Dia Tidak Senang Dan Amal Perbuatannya Pun Dia Tidak Senang Karena Sangat Kejam Sangat Mengaku Seperti Tuhan Dan Ada Grupnya Ada Lingkarannya Maka Dia Berdoa Kita berhenti dulu Kita berhenti dulu Kita terpaksa harus jeda dulu Sebelum kita menggambarkan Saida Mariam Perempuan yang ketaatannya luar biasa Yang Satu-satunya Perempuan yang Namanya disebut Sebanyak Ini 34 kali Ibi katanya disebut Di dalam Al-Quran Pasti luar biasa Kisahnya Luar biasa Teladannya Jangan kemana-mana Pemirsa Tetap di tafsir Al-Misbah Kita akan kembali Sesudah jeda berikut ini Kami Tiupkan Pada dirinya Ruh Kam Ruh Allah Apa Maknanya Terima kasih Masih terus bergabung Belajar bersama Di tafsir Al-Misbah Dan kita sedang Mengkaji Perumpamaan Perumpamaan Al-Quran Yang di ayat kita ini Sedang menggambarkan Wanita-wanita Yang beriman Dan bisa jadi teladan Ini yang akan digambarkan Saida Mariam Satu-satunya Perempuan yang Melahirkan Seorang Nabi Tanpa Disentuh oleh Laki-laki Ini tidak akan pernah Dialami oleh Perempuan manapun Jadi betul-betul Perempuan yang Luar biasa Kedudukannya Apa yang digambarkan Mengenai Saida Mariam Di sini Yang digambarkan Di sini Kita lihat Memelihara Kehormatannya Ini satu Pelihara lah Kehormatan Kehormatan Bisa bermacam-macam Di sini Yang ditekankan Memelihara Kehormatannya Tidak disentuh Orang lain Rahasia Pribadinya itu Bahkan Lebih dari itu Tidak disentuh Kehormatannya Oleh siapapun Karena Dia memelihara Kehormatannya Maka Kami Tiupkan Pada dirinya Ruh Kami Ruh Allah Apa maknanya Kita tidak bisa Menjelaskan Apa maknanya Ruh Allah Karena Ruh Kita tidak tahu Ruh Dalam Al-Quran Mempunyai makna Yang bermacam-macam Dan Allah juga berkata Mereka bertanya Kepadamu Tentang Ruh Jawablah Bahwa Ruh Urusan Tuhanku Jadi apa yang dimaksud Ditiupkan Kepadanya Ruh Kami Ada yang berkata Jibril Meniupkannya Sehingga Dia hamil Keistimalkannya Dia membenarkan Membuktikan Dalam Aneka Kegiatannya Serta patuh Kepada perintah-perintah Tuhannya Dan Percaya Kitab-kitab Yang diturunkannya Tentu Sebelum Injil Percaya Kepada Taurat Percaya Kepada Zabur Percaya Pada Sohuf Ibrahim Dan sebagainya Dan dia itu Termasuk Kelompok Orang-orang Yang patuh Ada hal Dalam Konteks Tafsir Kalau saya berkata Dia patuh Dan berkata Dia termasuk Kelompok Yang patuh Maka Ucapan Dia termasuk Kelompok Yang patuh Itu menunjukkan Kedudukannya Lebih tinggi Daripada orang yang patuh Dia ini Kelompok Elit Disini Digambarkan Bahwa beliau Termasuk Kelompok Al-Qanitin Dan kita garis bawahi Lagi Qanitin itu Bentuk Jama Maskulin Jadi Di antara Laki dan Perempuan pun Dia termasuk Di dalam Kelompok itu Jadi Kelompok yang Sangat taat Beragama Cerita yang banyak Di dalam Al-Quran Menyangkut Sayyidah Maryam Yang ingin Digarisbawahi Disini Bahwa Sayyidah Maryam Itu adalah Wanita yang Menjaga Kehormatannya Sehingga Allah Membantunya Dalam segala hal Dan Memberikannya Keistimewaan Yang tidak Diberikan Keistimewaan itu Kepada Siapapun Sepanjang Sejarah kemanusiaan Itu tadi Yang Ella katakan Sebelum ini Saya katakan Bahwa Menurut Seorang ulama besar Baru saja Wafat Sheikh Mutawalli Sha'rawi Kalau ada Nama Yang disebut Di dalam Al-Quran Maka Ketahuilah Bahwa peristiwa itu Tidak akan terulang lagi Tidak akan ada lagi Orang seperti Sayyidah Maryam Tidak akan ada lagi Orang Yang sikapnya Sedemikian hebat Seperti halnya Sayyidah Maryam Sebelum Kita Akhiri Saya ingin Menjelaskan Sedikit Suami Istri Di sini Nuh Lut Dan Fir'aun Istri Di sini Tidak dinamai Zawj Tetapi Dinamai Imrah Imrah Atul Fir'aun Imrah Atul Imrah Atul Bukan Zawj Mengapa Kita lihat lagi Di sini Ketelitian Redaksi Al-Quran Zawj Kita sudah pernah Terangkan Bahwa itu Menggambarkan Hubungan Harmonis Antar suami Istri Walaupun Sesekali Terjadi Konflik Kecil Tetapi Kalau Imrah Maka Itu Adalah Menunjukkan Hubungan Suami Istri Antara Istri Dan Suami Ini Tidak Harmonis Bermacam Macam Ketidak Harmonisan Itu Kalau Di sini Yang kita Lihat Bahwa Suaminya Taat Istrinya Durhaka Bahkan Berkhianat Kalau Di sini Terlihat Fir'aun Dengan Segala Kekejamannya Istrinya Mohon Perlindungan Kepada Allah Sehingga Disimpulkan Kalau Al-Quran Menggunakan Kata Imrah Maka Pasti Hubungan Antara Keduanya Itu Ada Konflik Yang Mendalam Nah Ini Yang Jadi Pesan Penting Untuk Kita Soal Konflik Di Dalam Keluarga Soal Pendidikan Antar Pasangan Elah Ingin Kasih Kesempatan Teh Syahrini Pasti Ada Pertanyaan Atau Komentar Mengenai Kira-kira Apa Yang Penting Jadi Pelajaran Buat Kita Dan Teh Syahrini Ingin Tanyakan Lebih Lanjut Ke Abi Mengenai Ayat-ayat Ini Silahkan Teh Iya Yang Ingin Aku Tanyakan Ke Abi Kuraish Adalah Pada Ayat Tadi Dijelaskan Adanya Istri Yang Buruk Padahal Suaminya Yang Baik Demikian Sebaliknya Ada Istri Yang Solehah Dari Suami Yang Tidak Beriman Lalu Bagaimana Baiknya Teguran Yang Diberikan Oleh Pasangan Apakah Ada Batasan Teguran Dan Kemudian Agar Pasangan Dan Diri Kita Bisa Bersama Dalam Kebaikan Selamanya Seterusnya Sampai Akhir Hayat Bagaimana Batasan Batasannya Menegur Saling Tegur Itu Kalau Aku Salah Ditegur Suami Suami Harus Bagaimana Negur Ke Aku Begitupun Kalau Suami Salah Aku Bagaimana Tegurnya Oke Penting Karena Kita Maunya Insyaallah Dua-duanya Taat Dua-duanya Soleh Jangan Sampai Ada Yang Berbeda Tingkatannya Kita Akan Jawab Kita Diskusikan Pertanyaan Tess Syahrini Sesudah Jeddah Berikut Tetap Ditasir Bisa Bisa Terjadi Konflik Ini Ini Mau Anak Itu Tidak Bisa Dapat Anak Bagaimana Cerai Terima kasih Terima kasih teman-teman Selalu setia Belajar bersama Di Tafsir Al-Misbah Dan Banyak Diskusi Penting Hari ini Di episode Terakhir Kita Tadi ada Satu Pertanyaan Yang juga Amat Penting Dari Tess Syahrini Tentang Bagaimana Kita Menjaga Ketaatan Pasangan Juga Saling Mengingatkan Bahkan Memberikan Teguran Tetapi Apa Sesungguhnya Batasan Batasan Apa Tuntunan Tuntunan Pada saat Kita Menegur Pasangan Apa Yang dijelaskan Al-Quran Mengenai Hal ini Iya Yang Pertama Kita Tidak Bisa Menentukan Secara Pasti Bagaimana Karena Itu Sekali Lagi Kita Lihat Bagaimana Tabeat Suami Ini Bagaimana Tabeat Istri Ini Tapi Prinsipnya Harus Ditegur Bisa Jadi Teguran Itu Diam Menampakkan Ketidak Setujuan Bisa Jadi Teguran Itu Dengan Menyindir Bisa Jadi Teguran Itu Dengan Kata Kata Bisa Jadi Teguran Itu Bukan Kita Yang Menyampaikan Disampaikan Kita Sampaikan Kepada Temannya Untuk Menyampaikan Kepadanya Jadi Bisa Bermacam Macam Yang Penting Saya Ingin Katakan Bahwa Kalau Kita Membaca Al-Quran Ketidak Harmonisan Itu pun Pernah Terjadi Antara Nabi Yahya Dengan Istrinya Nabi Yahya Ingin Anak Istrinya Dia juga Mandul Dikatakan Oleh Nabi Zakaria Saya Kepingin Anak Tapi Istri Saya Ini Imra Dia tidak Katakan Zauja Karena Ada Konflik Soal Anak Imra Akhir Dia Mandur Dia Mengadu Kepada Allah Allah Kabulkan Ketika Dikabulkan Kami Anugrahi Dia Yahya Ketika Itu Nabi Zakaria Hampir Tidak Percaya Tapi Lihat Istilah Al-Quran Dia Minta Apa Tanda Tandanya Kamu Tidak Bisa Ngomong Terus Apa Katanya Kami Sembuhkan Bukan Lagi Imra Tapi Zauja Apa Pelajaran Ini Bisa Terjadi Konflik Ini Ini Mau Anak Itu Tidak Bisa Dapat Anak Bagaimana Cerai Tidak Mengadu Pada Allah Jangan Mentang Mentang Terus Mau Kawin Lagi Dengan Alasan Jadi Ada Cara Cara Yang Bisa Dilakukan Tetapi Semua Cara Itu Hendaknya Disertai Dengan Permohonan Bantuan Kepada Allah Insya Allah Akan Terselesaikan Itu Pedoman Utamanya Jadi Bukan Hanya Apa Yang Kita Lakukan Kepada Pasangan Tetapi Yang Terlebih Lagi Penting Adalah Meminta Bantuan Allah Dalam Menyelesaikan Semua Masalah Yang Sedang Kita Hadapi Mudah-mudahan Bisa 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 Panduan Untuk Ella Untuk Teh Syahrini Dan Semua Yang Sedang Menyaksikan Abi Boleh Ambil Beberapa Kesimpulan Utama Dari Ayat-ayat Yang Kita Bahas Ini Sampai Sudah Di Akhir Surah At-Tahrim Dan Juga Di Akhir Bulan Ramadan Di Penghujung Dari Seluruh 30 Episode Tafsir Al-Misbah Di Tahun Ini Silahkan Yang Pertama Barangkali Mari kita Fahami Apa yang Dimaksud Dengan Jihad Berjuang Sekuat Kemampuan Sesuai Sasaran Waktu Dan Tempat Untuk Menghindari Dan Menghindarkan Segala Macam Yang Bertentangan Dengan Agama Atau Budaya Positif Masyarakat Itu Jihad Yang Kedua Jangan Bersikap Kasar Ketika Berjihad Itu Yang Yang Ketiga Kehidupan Rumah Tangga Pasti Tidak Akan Semulus Dan Terus Menerus Berlangsung Pasti Ada Konflik Konflik Itu Bisa Dalam Bentuk Yang Bertentangan Dengan Prinsip Ajaran Agama Ketika Itu Suami Atau Istri Tidak Dapat Membantu Dalam Hal Menghalangi Atau Menampi Siksa Allah Yang Keempat Yang Ingin Kita Garis Bawahi Bahwa Sayyida Mariam Adalah Wanita Termulia Dan Bahwa Beliau Mendapat Kedudukan Yang Tinggi Itu Karena Memelihara Kehormatannya Percaya Pada Ketetapan Ketamal Allah Dan Taat Kepadanya Terakhir Malangkali Kita Ini Episode Ini Adalah Episode Terakhir Bukan Hanya Disini Tapi Sudah Belasan Tahun Metro TV Dan Saya Mendapat Kehormatan Untuk Menjelaskan Ayat-ayat Al-Quran Semua Sudah Dijelaskan Memang Surah 29 Dan 30 Itulah Yang Pertama Kita Kita Terangkan Jadi Hari Ini Tuntas Sudah Sesuai Kemampuan Saya Sesuai Bacaan Saya Dan Tuntas Sudah Tapi Dalam Saat Yang Sama Pasti Masih Banyak Yang Tidak Terucapkan Pasti Masih Banyak Yang Tidak Saya Ketahui Sehingga Mari Kita Belajar Kalau Perlu Belajar Sendiri Belajar Dari Orang Lain Dan Sebagainya Karena Masih Sangat Banyak Kandungan Al-Quran Yang Kita Belum Ketahui Aduh Ella sedih Banget Bi Pada saat Abi Bilang Ini Betul-betul Episode Ini Adalah Episode Terakhir Dari Tafsir Al-Misbah Bukan Hanya Untuk Ramadhan Ini Teman-teman Tetapi Memang Semua Ayat Semua Jilidnya Sudah Sudah Selesai Kita Bahas Bersama Di Metro TV Teh Syahrini Boleh Komentar Untuk Menambah Semangat Kita Untuk Terus Belajar Tentang Al-Quran Untuk Juga Mengucapkan Selamat Kepada Teman-teman Yang Insyaallah Besok Menghadapi Lebaran Sudah Sudah Hitung Hujung Akhir Bulan Ramadhan Mudah-mudahan Kajian Taksir Al-Misbah Ini Bisa Memberikan Ilmu Dan Pencerahan Kepada Pemirsa Metro TV Khususnya Ada Di Rumah Apapun Dalam Bentuk Kegiatan Sehari-hari Kita Baik Itu Ibadah Kita Kepada Allah Ibadah Kita Kepada Suami Dan Kepada Keluarga Semuanya Harus Melibatkan Allah Sesuai Dengan Apa Yang Diperintahkan Allah Itu Saja Yang Mau Aku Sampaikan Karena Kalau Semuanya Melibatkan Allah Rasa-rasanya Nantinya Allah yang akan Mengatur Dan Membiariskannya Bukan Begitu ya Agi Quraish Betul Betul Insyaallah Ketemu lagi Tidak Mungkin Tidak Di Metro TV Tetapi Bisa Selaturah Insyaallah 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Terima kasih Mohon maaf Lahir Batin Untuk Semua Yang Setia Menyaksikan Tafsir Al-Misbah Terima kasih Atas Kebersamaan Kita Untuk Abi Yang Ella Cintai Terima kasih Untuk Semua Ilmunya Untuk Semua Pesan-pesan Yang Sudah Dituliskan Bukan Saja Dituliskan Tetapi Juga Disampaikan Dan Diajarkan Kepada Kita Lewat Episode-episode Tafsir Al-Misbah Selama Belasan Tahun Ini Dan Yang Lebih Penting Lagi Selalu Abi Praktekkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Termasuk Kelompok Orang-orang Yang Terus Menunjukkan Ketakwaan Dan Pada Akhirnya Mencapai Kemenangan Sejati Bukan Sekedar Menuntaskan Ramadhan Tahun Ini Tetapi Memang Mendapatkan Surga Dan Keridoan Allah Terima kasih Teman-teman Pesan Abi Tadi Walaupun Tanpa Tafsir Al-Misbah Tetapi Proses Kita Belajar Adalah Proses Belajar Sepanjang Hayat Al-Quran Semoga Menjadi Lentera Bagi Kehidupan Kita Selama Lamanya Dan Menjadi Penjaga Di Dunia Dan Akhirat Terima Kasih Atas Semua Kebersamaannya Sekali Lagi Selamat Menikmati Lebaran Bersama Keluarga Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima 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 kasih.